Saya membuka sebuah perusahaan, perusahaan kecil untuk bergerak di bidang jasa cleaning service pada saat itu. Berkerjasama dengan berbagai macam perusahaan dan instansi, hanya jalan dua tahun. Dua tahun, bangkrut. Saya coba produksi, leleh, ternyata hasilnya gagal. Dan itu modalnya berhutang. Pinjaman-pinjaman dari bank juga tidak bisa terbayar. Saya sampai dikejar-kejar oleh dep kolektor pada saat itu. Belajar dari kesalahan masa lalu, ini kisahku. Pertama, aku mulai usaha itu di tahun 2010. Itu kebetulan aku masih kuliah, menyambi kuliah, usaha. Kemarin dulu berpikir, usaha apa nih yang istilahnya mudah untuk dijalankan, tapi tidak memerlukan modal yang besar. Belajar dari forum-forum di online, ternyata bisnis online itu mudah dilakukan dan tanpa modal yang cukup besar. Bermulai dari ambil jeda waktu longgar di kampus, saya ke Tanah Abang untuk membeli pakaian-pakaian grosiran. Setelah itu, saya coba upload di forum jual-beli di online. Saya pasarkan, ternyata hasilnya memuaskan banyak pembelian-pembelian dari luar kota. Dari situ, saya menetapkan ingin mencoba belajar untuk berwirausaha. Bermulai dari jual pakaian, jual kelinci pada saat itu, kelinci-kelinci ras. Kita juga jual. Setelah dari situ, saya membuka sebuah perusahaan, perusahaan kecil, untuk bergerak di bidang jasa clean service pada saat itu. Di situ saya coba bekerjasama dengan berbagai macam perusahaan dan istansi. Alhamdulillah, dari 2010 sampai hanya jalan dua tahun. Dua tahun, bangkrut. Budi Lele ini juga awalnya saya melihat peluang usaha, ini Lele, dipecel Lele banyak banget nih di jalanan. Artinya, suplai Lele itu tidak akan pernah putus. Makanya saya melirik bisnis di hulunya, bukan di hilirnya awalnya. Yaitu di pembibitan. Di situ juga banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapin, karena kembali lagi, saya baru untuk memulai usaha di Lele ini. Belum tahu gimana cara manajemennya. Karena kembali lagi, kita bicara di bisnis-agrobisnis, itu bergaul dengan makhluk hidup. Jadi, di situ banyak kegagalan-kegagalan yang saya hadapi, seperti kematian, yang masal, kematian masal, terus manajemen pakan yang buruk, sampai dengan manajemen budidaya yang kurang baik. Saya coba produksi Lele, ternyata hasilnya gagal. Dan itu modalnya berhutang. Jadi, saya hutang ke bank karena saya melihat, oh ini bisnis yang menjanjikan, tapi hasilnya tidak maksimal. Artinya, pinjaman-pinjaman dari bank juga tidak bisa terbayar. Saya sampai dikejar-kejar oleh dep kolektor pada saat itu. Jadi, cukup pusing, sedih, bingung mau ngapain. Karena, jujur, saya belum pernah punya hutang sebesar itu. Pada saat itu, saya berhutang hampir 200 juta lah, kurang lebih. Pada saat itu juga, yang paling mirisnya, saya berhutang posisinya, saya baru menikah kurang lebih 6 bulan, dan istri saya baru hamil 1 bulan. Di situ, saya berpikir, wah, ini sedih banget istilahnya istri saya pas itu menikahkan saya dengan kondisi saya di kondisi minus, kondisi memiliki hutang. Bagaimana cara mengatasinya? Oke, awalnya, pertama, saya fokus di pemasaran. Pemasaran apa yang bisa dikirim via udara, via jarak jauh, yaitu barang tidak hidup. Artinya, bukan bibit, yaitu peralatan infrastruktur. Saya semua totali penjualan di online. Saya menghabiskan waktu, kurang lebih, hampir sampai jam 4 subuh, saya melakukan penjualan melalui online. Dari situ, saya menawarkan paket-paket budidaya, kolam-kolam terpal, dan peralatan. Di situ, saya menawarkan beberapa paket, dari 2 kolam, 5 kolam, sampai 10 kolam. Dan itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia, bahkan saya pernah dapat permintaan sampai dengan luar negeri. Pada saat itu, saya mengirimkan kolam terpal sampai ke India dan ke Korea Selatan. Pada saat itu, ternyata market Lely besar sekali dengan online. Karena saya memiliki channel YouTube versi Inggris juga, versi luar. Dan itu banyak diminati oleh pelaku-pelaku usaha agribisnis di luar Indonesia. Nah, dari situ saya bisa bertahap melunasi hutang-hutang saya. Jadi, saya mengambil kesimpulan untuk di dalam bisnis itu, pertama, tidak boleh coba-coba. Yang pertama, yang kedua, bisnis itu boleh optimis, tapi tidak boleh ambisius. Ambisius itu adalah optimis yang tidak diperhitungkan. Semuanya asal terabas, tapi tidak ada perhitungannya matang. Itu merupakan hal yang tidak baik lah. Setelahnya, semuanya harus diperhitungan matang-matang supaya kita mendapatkan hasil yang maksimum. Sekarang, saya sudah memiliki Sang Putifam. Saya sudah memiliki Nampis Factory di bidang olahan. Dan saya sudah membina lebih dari 200 petani binaan di seluruh Indonesia. Dan saya berharap Lely bisa go internasional. Terima kasih telah menonton!